Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman semuanya Para penghobi tabu lampot Baik Pagi ini Kita akan review perkembangan dari tabu lampot Jambu sukun merah teman-teman Usianya Memang udah lama banget teman-teman ya Pembibitan perbanyakan inokulasi Atau sambung kucuk ya Ini usianya udah hampir Mungkin teman-teman gak percaya Hampir 4 tahun teman-teman ya Jadi memang sempet pasang surut Kemudian ya mungkin perawatannya juga kurang Yang tadinya batangnya Kecil banget teman-teman Lebih dari ini Setengahnya ini ya Setengahnya jari manis Lebih kecil lagi sepertinya Kemudian di polybag Gak terawat Ya akhirnya Karena Saya tertarik Dalamnya warna merah teman-teman Tapi sebelumnya saya belum pernah baca Referensi-referensi apa Dan sebagainya Ternyata Sukun merah ini memang karakternya Tidak terlalu genjah Kemudian Apa ya Sering rontok Dan itu saya alami sendiri teman-teman Nah kita mulai Jadi kemarin ini udah 2 kali rontok ya 2 kali rontok Nah Itu ada bekas Batang buahnya Kemudian muncul lagi nih yang ketiga teman-teman Saya belum tau nih Nampaknya jadi atau enggak Tapi Akhirnya saya paham Saya gak harus Kecewa Karena memang karakternya ya seperti itu Pertama mudah rontok Kemudian Ya berbuahnya Gak terlalu genjah gitu Maksudnya gak terlalu banyak Ya jarang Tapi it's okay Gak apa-apa lah Ini buat Buat apa namanya Buat seni Tentang Hobi ya Tentang hobi Jadi Gak apa-apa Mungkin nanti di hari libur Kita akan rapikan Dari Tunas rantingnya Eh tunas airnya Tunas air Tunas air Ada 1, 2, 3 Kemudian kemarin Banyak Apa ya Strategi-strategi Termasuk saya kerat teman-teman Batangnya ya Teman-teman bisa lihat Wow gede Nah Dampaknya adalah Ada 2 keratan ya Di batang Dampaknya adalah Munculnya tunas-tunas baru Ini yang saya harapkan Jadi dari bawah itu Ya itu sih Mungkin Sebagian orang Gak terlalu suka Teknik ini Tapi saya kan Saya tidak hanya Ingin berbuah Tapi juga tampilannya Juga oke Gitu sih Kalau saya teman-teman Jadi Cukup banyak ya Tunas-tunas ranting-ranting baru 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ada 7 teman-teman Ada 7 ranting Kemudian kemarin itu Kita cek ya Kita cek Ini 1, 2 Saya pernah lihat Mas di Bintara ya Stasiun Cakung ya Oh daerah situ ya Di rumah orang tua sih Di mana Bintara Sumberarta sih Di Sumberartanya Pasar Oh Bintara Jaya Bintara Jaya Oh iya iya Pas lagi main mungkin kan Iya dulu saya di Pulau Gebang Sering ke Sasiun Cakung sih 10 tahun disana Tinggal disini Wismasri saya Oh Lagi nganter Nah oke teman-teman Jadi Ini udah ada tampilan Bunganya Ini tampilan bunganya Kemudian Yang bagian-bagian bawah ini Memang tunas-tunas baru Teman-teman Tunas-tunas baru Nah ini ada Biasanya Di Yang muda-muda ini Memang buat Telur semut Teman-teman Nah Nah ini Seperti biasa Ini kita potek Bagian ujungnya Nah Jadi Ini juga kita potek lagi Jadi biar muncul tunas baru Nah ini Biasanya Telur-telur semut disini Oke Nah memang Daunnya itu kayak agak getas gitu ya Ranting-ranting mudanya Juga kayak getas gitu ya Teman-teman Oke Oh Iya Jadi ini Perkembangan dari Sukun merah ya Tapi tertampak Lebih subur teman-teman Terlihat dari daunnya kan besar-besar Kemudian juga udah mulai muncul Bakal bunga Jadi ya tinggal kita rawat saja Seperti apa nanti hasilnya teman-teman ya Tabu lampot Jambu sukun merah Yang dalamnya merah Dan lebih sedikit lebih empuk Dibanding kristal merah Oke Selamat mencoba Selamat menanam Selamat menikmati seni-seni Apa ya Dalam rawat tabu lampot Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati